Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Internulandari, NIM 190-210-204-290 Di sini saya akan melakukan sebuah pertemuan terkait dengan bidang miring Ada pun tujuan dari praktikum ini adalah Yang pertama, mengetahui berusaha kerja bidang miring Yang kedua, menentukan keuntungan mekanis bidang miring Yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring Yang keempat, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring Alat dan bahan yang kita butuhkan pada percobaan kali ini adalah Box sepatu, papan kayu Timbangan, busur derajat Penggaris Dua buah beban, di sini kita menggunakan Balok kayu, karet Dan lembar hasil pengamatan Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan Yang kedua, adalah menimbang dua buah beban Selanjutnya, ukur sudut panjang lintasan dan tinggi lintasan Setelah itu, catat pada lembar hasil pengamatan Selamat menikmati langkah selanjutnya adalah kaitkan karet pada beban pertama nah selanjutnya angkat beban menuju puncak bedang miring tanpa menggunakan lintasan setelah itu ukur menggunakan penggaris lalu catat pada lembar hasil pengamatan nah langkah selanjutnya menarik beban menuju puncak lintasan menggunakan lintasan setelah itu ukur menggunakan penggaris catat pada lembar hasil pengamatan setelah itu tambahkan beban selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati angkat beban menuju puncak lintasan tanpa menggunakan lintasan ukur menggunakan penggaris lalu catat pada lembar hasil pengamatan setelah itu setelah itu tarik beban menuju puncak lintasan menggunakan bincang miring lalu ukur menggunakan penggaris langkah selanjutnya ubah tinggi bitang miring lalu ukur sudut tinggi dan panjang lintasan lalu catat pada lembar hasil pengamatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu angkat beban menuju puncak bidang miring tanpa menggunakan lintasan lalu ukur menggunakan penggaris lalu ukur menggunakan penggaris lalu catat pada lembar hasil pengamatan setelah itu setelah itu tarik beban menuju puncak bidang miring menggunakan lintasan setelah itu ukur menggunakan penggaris lalu catat pada lembar hasil pengamatan setelah itu setelah itu tambahkan beban selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu lalu angkat beban menuju puncak bidang miring tanpa menggunakan lintasan tanpa menggunakan lintasan setelah itu ukur menggunakan penggaris lalu catat pada lembar hasil pengamatan setelah itu setelah itu tarik beban menuju puncak bidang miring menggunakan lintasan lalu ukur menggunakan penggaris setelah itu catat pada lembar hasil pengamatan selamat menuju 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 lalu ukur sudut panjang lintasan dan tingginya setelah itu catat pada lembar hasil pengamatan selamat menuju 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 angkat beban menuju puncak bidang miring tanpa menggunakan lintasan setelah itu ukur menggunakan penggaris lalu catat pada lembar hasil pengamatan setelah itu langkah selanjutnya tarik beban menuju puncak bidang miring menggunakan lintasan lalu ukur menggunakan penggaris setelah itu catat pada lembar hasil pengamatan tangkat selanjutnya tangkat selanjutnya tambahkan beban lalu angkat beban menuju puncak bidang miring tanpa menggunakan lintasan setelah itu ukur menggunakan penggaris lalu catat pada lembar hasil pengamatan setelah itu tarik beban menuju lalu puncak bidang miring menggunakan lintasan lalu ukur menggunakan penggaris lalu catat pada lembar hasil pengamatan setelah itu sekian praktikum dari saya apabila ada kesalahan mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih